Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Bagaimana susunan pemain dari Persis Solo? Ya, hampir 90% starting level yang sama dengan pertandingan lawan Persebaya Surabaya waktu lalu Susanto ya, yang masuk menggantikan Bruno Kasmir Dan juga Trihandoko yang menggantikan Ewi San Bisa kelihatan bench pemain yang di Uni, pemain-pemain Liga 1 Ini benar-benar luar biasa Dan inilah dari Persi Bandung Coach Robert Rene Albat menurunkan pemain sebagai berikut Nampaknya juga ada Mungkin pemain muda juga diturunkan oleh Coach Rene ya Ini juga mungkin bagian dari memilih starting eleven di Liga 1 nanti ya Makanya banyak uji-coba di setiap posisi Ada Yulham Jamrun di sana, Gojali Sregar dan Bani Okto yang baru didatangkan Persi Bandung Ya, ini penantian panjang Bani Okto setelah bertahun-tahun terkait kontrak Dari pandangannya potensial untuk kedepannya mungkin bukan hanya untuk Persi Solo Tapi juga kedepannya untuk sepak bulai dunia Ya, dan inilah kick off Bapak pertama antara Persi Solo Merawan Persi Bandung Dan pertandingan ini saya dipandu oleh komentator rana kita, Bung Mamed Ya, Persi Bandung Dapat tekanan di menit awal dari Peri Solo Nampaknya mulai membangun serangan secara menit awal Dalam bermain di lapangan ya Mat, ya Ya, karena itu kan Ya, sekarang Persi Bandung Bekam Putra Bekam Putra Nugraha Membawa Persi Bandung unggul 1-0 atas Persi Solo Goal yang cukup mengejutkan tadi berawal dari serangan balik Bekam Putra lepas dari pengawal Susanto maupun Alix Sobrina Dan berhasil mengelabui penjaga Dengan cerdik ya Bekam Putra Bagus Wapidin Wapidin Umpan Tarik Pada siapa di sana? Oh, maksudnya Badanan Angas Ripin Tenang saja Fabiano Kedewasaan ya Kematangan pemain dari Fabiano ya Karena dia juga termasuk pemain senior ya Dia cukup pandai juga membaca bola-bola udara ya Apalagi dengan pengalaman dia selama ini Di Komitisi Liga 1 Indonesia ya Dia sudah malang melintang di Sopabla Indonesia Apidin Alek Sobrina Masih mencoba mencari peluang Masih Apidin Apidin Umpan Tarik Dan penalti Berhasil Kurang tenang Kurang tenang Terlalu tergesa-gesa Ya, kali ini Beni Okto nampaknya Dijatuhkan Oleh Salah satu Pemain belakang Dari Perisolo Belum keluar dari tekanan Perisolo Dan nampaknya Sedikit manik Lini Perisolo Membuat Akhirnya Harus menjatuhkan Beni Okto tadi Ya, Julham Oh Alek Sobrina nampaknya Menjatuhkan Beni Okto Julham Jamrun Kali ini Siap-siap Julham Jamrun 2-0 Persib Bandung Unggul Saat ini Atas Perisolo Gol dari penalti Julham Jamrun Tadi semakin memperlebar Persib Bandung Unggul atas Tuan rumah Perisolo Di mandi awal Bahwa Pertama Matt Ada apa Dengan Dengan kiri Ya, benar sekali Habidin Kim Jeffrey dan Gojeli Seregar Bentuk Pagar Betis disana Habidin Habidin Mantar disana Eh, Mambudi Oh, Alek Sobrina Oh Susanto tadi nampaknya Sayang sekali Screamy terjadi di Gawang Persib Bandung Gagal dimanfaatkan Oleh Kibu Persib Solo Ivan Agoni Mencari teman disana Ada Okideri Masih Okideri Kumpan tarik Jawah Ya, dan inilah Kick off Babak Kedua Persib Solo Melawan Persib Bandung Persib Solo Sekarang berada di Sebelah kiri Layar Kacanda Dan Persib Bandung Yang menggunakan Kostum warna biru Menyerang dari Kanan Kiri layar Kacanda Masih Angel Bud Dibanyakan oleh Mario Zardel Angel Bud Sunny Pada Okideri Di sana Masih Okideri Kali ini menjadi Gualing Matfielder Bersama Seharoni Seharoni Pan Panjang Anda Andre Putra Andre Putra Pada Gufroni Mau Pelanggaran Keras sekali Fight butuan Pada Gufroni Tadi Yang mencoba Mendapatkan Bola Panjang Dari Okideri Luang kali ini Luang Di awal Bapak kedua Kali ini Persilo yang harus Dimanfaatkan Tapi Dengan Posisi peluang Seperti ini Tidak tergantung Bruno Kasmir Berada di kotak Penalti Dengan umpan-umpan Panjang sepertinya Mungkin terjadi Perpindahan Switch play Di antara Kenting Pemain Persilo Peman-peman yang baru Pelanggaran Tadi ya Sebenarnya Peluang Masih Antre Putra Dijatukan oleh Yalnando Tidak terlihat Berdiskusi Dengan wasit Arif Nurwah Yudi Dijatukan tadi Antre Putra Dijatukan oleh Yalnando Main-main Udah Pesebandung Yang dua musim lalu Memperkuat Sriwijaya FC Kali ini Perisolo Luang Di bawah pertama Di bawah kedua Iman Budi Hernandi Akan mengambil Tenangan bebas Budi Bagaimana siapa Iman Budi Serangan Serangan balik kali ini Persibandung Cepat Sekali Ada Fred Masih Fred Butuan Untung berhasil Diamankan oleh Masih terlepas Fred Butuan Masih Fred Butuan Dua ruang Terlalu lama Fred Butuan Punggung 3 Anies Bujono Menggantikan Diti Trimaulana Kemudian Antre Putra Ditali keluar Marco KBIAE Yang juga didatangkan Sepekan lalu Dari Tambah hadir Kalau tadi Bapaknya ya Pak Jokowi Sekarang Saya dengar Dia punya tim e-sport Balik lagi ke pertandingan Persibandung Meskipun sudah unggul Tidak ingin mengurutkan serangan Wander Lewis Masih Wander Lewis Oh pergerakan Wander Lewis Cukup rasanya Tapi play on Dan Peter Nasadit Kali ini Coba mencari ruang Di sana Marco KBIAE Mencari ruang Masih Yalnando Membayangi Marco KBIAE Ke belakang Andaian Peter Dan Peter Coba mubahara Iman Budi Ada Anies Bujono Di sana Tampak itu Dua menit Wander Lewis Kali ini Wander Lewis Wander Lewis Satu lawan dua Jeffrey 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 Oh Sayang Iman Budi Ya Selesai sudah Selesai sudah Pertandingan Kali ini Persibandung Berhasil Mempertahankan Dua kosong Untuk Menangan Atas Versi Solo Untuk sedikit catatan Untuk Bisa dikatakan Pelajaran yang berharga Karena kalau kita lihat Dari sisi Pertahanannya Masih Harus banyak Diperbaiki Maupun Daerah tengahnya Ya Karena Dua gol Yang